Kinerja keuangan perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor batubara ini sudah cukup baik. Namun perlu terus dioptimalkan. Dalam kunjungan kerja spesifik BAKN DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan, anggota BAKN DPR RI Miss Bakun mengatakan dalam laporan keuangannya, PTBA selalu mencatatkan laba. Meski begitu, menurutnya PTBA memerlukan dukungan infrastruktur logistik dari pemerintah untuk lebih mengoptimalkan kinerja perusahaan serta memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Yaitu infrastruktur logistik itu seakan-akan menjadi permasalahan korporasi. Seharusnya itu menjadi permasalahan juga bagaimana pemerintah bisa membangun infrastruktur yang memadai. Untuk siapa ya? Untuk masyarakat di wilayah Sumatera Selatan. Lebih lanjut, Wakil Ketua BAKN DPR RI Hendrawan Supratikno menyebut, PTBA memiliki potensi sangat besar karena memiliki cadangan batubara terbesar di dunia. Namun, kinerja keuangan PTBA disebut melambat karena harus memenuhi kebutuhan ke pasar domestik atau DMO. Kami amati perkembangannya cukup bagus ya. Memang kinerja keuangannya agak terhambat karena memperoleh penugasan dalam bentuk DMO, Domestic Market Obligation. Jadi harus pertama-tama memenuhi kebutuhan dalam negeri, tidak diekspor. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan.